disini saya akan menjelaskan mengenai tes silinder kita akan melakukan tes silinder perhatikan yang pertama kita harus melakukan komunikasi dari truk tersebut ke komputer seperti ini kita gunakan tech tool bawaan dari Volvo setelah terbaca maka akan tampil disini informasi dari truk tersebut ini seperti ini, ini asis ID nya regression number plate nya jenis truk nya emisi kelas berapa dan electrical versi berapa setelah itu kita masuk di tes kita coba untuk melakukan tes silinder balancing kita masuk di grup 2 ini setelah itu kita masuk di fuel system disini yang pertama adalah ini silinder balancing test kita klik ya ini ada sudah masuk melakukan play disini ya ini syarat-syaratnya engine coolant temperaturnya harus di atas 70 derajat saat ini temperatur saat ini 68 jadi kita tidak bisa melakukan silinder balancing kemudian engine speed nya harus di atas 500 sampai 1100 nah saat ini sudah 600 500-600an jadi masuk spesifikasi akselerator tidak digunakan harus dirilis seperti ini parking brake harus di aktifkan dan PTO tidak digunakan atau di non aktifkan seperti ini jadi kita sekarang menunggu suhu temperatur dari engine mencapai temperatur yang ideal yaitu 70 derajat celsius ya ini dia sudah masuk di atas 70 derajat celsius jadi untuk silinder balancing ini dia mengkompensasikan dari beberapa sensor yaitu intake temperatur, boost pressure, fuel pressure, dan yang lain-lain sekarang kita coba untuk play play nya disini nah disini dia untuk melakukan silinder balancing memakan waktu kurang lebih 10 menit nah ini saat ini terbaca informasinya juga ada disini perhatikan if any silinder is convention more than 80% dia akan memunculkan warna merah di bar tersebut dan itu mengindikasikan terjadi sesuatu yang tidak normal di silinder tersebut jadi tiap-tiap silinder ini ya silinder 1,2,3,4,5,6 ya sekarang kita tinggal tunggu saja hingga sampai grab ini penuh jika grab ini penuh maka kita bisa melakukan stop pada silinder balancing dan kita klik ok jika nilainya ok tidak ada yang merah kita klik ok namun jika disini kita menemukan lebih dari 80% atau minus 80% ke bawah maka kita klik ok dan disini juga akan tampil showing bahwa red ini akan berwarna merah ya perhatikan dia sudah mulai penuh sudah mau selesai hasil dari silinder balancing nya jika bar ini sudah penuh maka balancing telah selesai ya ini perhatikan waktunya juga sudah berhenti yaitu 10 menit 10 detik seperti ini ini hasilnya telah selesai dan semua silinder dalam kondisi normal setelah ini kita klik ok karena nilainya ok dan kita bisa melakukan printer untuk sebagai tambahan laporan kita dalam mengecek engine terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton